Merawat bayi prematur sebenarnya tidak terlalu sulit mams Hanya saja ada beberapa hal yang perlu mams perhatikan Salah satunya adalah mengenai kebutuhan asih bayi Mams perlu memberikan nutrisi yang cukup untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembangnya Lantas bagaimana ya caranya memenuhi kebutuhan asih untuk bayi prematur? Sebelum tonton videonya jangan lupa like, komen, subscribe, share Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita Seperti yang diketahui, bayi prematur mengalami masalah kesehatan serius dan jangka panjang mams Melansir dari Nakita ID Dokter spesialis anak konsultan neonatologi Dokter-dokter Putri Maharani TMSP AK menjelaskan perawatan bayi prematur bukan hanya mengharapkan bayi tersebut hidup Tapi untuk membuatnya berada dalam kondisi yang optimal untuk tumbuh dan kembang Salah satunya dengan mengoptimalkan pemberian asih sebagai nutrisi yang terbaik bagi bayi Sebab asih baik untuk daya tahan tubuh, kekebalan tubuh juga ada prebiotik sang bayi Bila mams memiliki bayi prematur dan asih yang mams miliki hanya keluar sedikit Maka dokter menyarankan mams untuk melakukan pemerahan asih secara rutin Mams dianjurkan memerah asih 2-3 jam sekali Saat melakukan pemerahan asih, mams harus relax, tidak boleh tegang Sebab akan memengaruhi kualitas dari asih mams Selain asih, pada kondisi bayi prematur tertentu, mams mungkin membutuhkan fortifikasi Fortifikasi asih merupakan upaya penambahan unsur mikronutrien seperti protein, energi kalsium, atau fosfor pada asih untuk mengoptimalkan pertumbuhan bayi Jadi, bayi yang prematur membutuhkan nutrisi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembangnya Mams disarankan rutin memerah asih untuk cukupi kebutuhan nutrisinya Selain itu, pada kondisi tertentu, mams harus melakukan fortifikasi supaya asih tetap kaya akan gizi Terima kasih telah menonton!